Jadi dalam package dalam PSK itu terbagi dua Ada package specification sama package body Apa itu specification, apa itu package body Kita lihat Contoh aja langsung, disini ada package namanya utama Ada package namanya package utama Dia punya beberapa baris perintah Dan disini ada perintah pembuatannya sama kayak objek yang lain adalah create or replace Karena package, create or replace package Namanya utama Disini ada is Apakah harus is? Boleh is nggak? Boleh Create or replace package utama is? Boleh ya? Kita coba nanti, boleh nggak? Jadi disini package specification ada package body Secara sepintas kita lihat bahwa specification ini nggak ada kata-kata specification Tapi langsung create or replace package nama package-nya Kalau package body Create or replace package body Tapi keduanya harus dibuat dalam membuat sebuah package Yang mana yang duluan? Sebenarnya boleh yang mana saja Tapi Usahakan membuat yang specification dulu Walaupun kalau dibuat body-nya dulu nggak apa-apa Nah disini Package utama ini Dia memiliki Satu buah variable hasil Satu buah function Satu buah procedure Jadi ada Jadi ada Tiga Bagian Bagian Ini Package utama Ada variable hasil Ada function Namanya pangkat Ada prosedur luas ringgaran Hasil ini merupakan variable global kita sebut Nanti akan kita kenal istilah variable global, variable lokal Apa itu variable global? Variable global itu yang ada di dalam package specification Variable local Variable local Yang ada di masing-masing K Yang ada di masing-masing function atau prosedur Nanti kita lihat ya Function disini Namanya pangkat Dia punya parameter satu Number Modenya Kalau nggak ditulis berarti In Return Number Nah bedanya sama yang create function tersendiri Begitu kita dekorasikan function Return Number Nggak ada is Nggak ada is Langsung titik koma Untuk spesifikation Function pangkat Part satu number Return number Titik koma Prosedur luas ringgaran Parameternya Titik koma Disini cuman dekorasi saja Jadi bisa kita bilang bahwa Package specification itu adalah Dekorasinya package Dekorasi Nama-nama Function prosedur Isinya apa Isi dari Package bodynya Kalau disini di atasnya ada Create or refresh package utama Berarti kita harus membuat Create Or refresh Package Body Utama Ada sama Isi dari Setelah is Apa Disini sama Kayak yang di atas Ada prosedur Ada function Ada Akhirnya Disini tidak ada Kata-kata declare Create or refresh package body utama Is Hasilnya kita kan sudah dibuat sebagai global Variable Hasil ini bisa dipakai di semua isi dari package body Karena kita sudah punya function disini Dan kita sudah create package Kita tutup dulu N N nya adalah nama package nya N utama Klik koma N nya Oke Jadi untuk package body Pertama kita harus Membuat Headernya Create or refresh package body utama Is Lalu kita punya penutupnya N utama Standarnya Selanjutnya Kalau kita sudah punya spesifikasi Seperti ini Dimana kita akan menghitung Pangkat dan luas lingkaran Pangkat itu dalam function Luas lingkaran ada prosedur Maka pertama kita harus Memindahkan dulu ini Disini Tapi titik komanya dibuang Kita buat S Bikin N Untuk block yang Package body dari function tadi Untuk yang prosedur gimana Sama Untuk yang prosedur Pindahkan S Bikin N Simpel kan Di atas Kita hanya menentukan Apa yang mau kita hitung Apakah pangsa atau prosedur Parameternya apa Kalau pangsa Ditornya apa Kalau prosedur Tinggal kita tentukan Parameter Nama prosedurnya apa Di spesifikasi Ada titik koma Di masing-masing Pension atau prosedur Tapi kalau di dalam Package body nya Harus sama persis Nama Function nya apa Parameter Ininya apa Title number nya apa Lalu Titik komanya Dihilangkan Kalau di dalam body Nanti keluarlah S Begin End Prosedur sama Di bawah ke bawah Titik koma Hilangkan S Begin End Isinya apa Kalau pangkat itu kan Rumusnya Coba kita lihat Contoh Pangkat itu Hasil Adalah nilai Parameter Kayak nilai Parameter Oke Nah Kalau ini Kita lihat ya Hasil Par 1 Kali Par 1 Nah disini dilihat Hasil ini dari mana Kita kan gak punya Kalau kita akan membuat Function Sebelumnya Hasil ini adalah Kita dekorasikan disini Nah Kalau kita buat Seperti ini Ini hasil ini betul Gak ada salah Tapi akan dianggap Sebagai local Variable Tapi karena kita sudah Dekorasikan di atas Ini adalah Global Variable Maka local Variable ini Boleh kita hilangkan Jadi kita gak dekorasikan Dalam function Tapi hasil ini adalah Di luar Di bagian Utamanya Hasil ini bisa kita gunakan Berulang-ulang Bisa kita gunakan Dalam function ini Hasil adalah Part 1 Kali part 1 Dimana kita akan Melakukan return Hasil Atau Untuk menghitung Luas singkarannya Luas singkaran Prosedur gimana Misalkan kita punya hasil Number Hasil disini adalah 3,14 14 Kali N1 ini untuk jari-jarinya Kali N1 Kali N1 Lalu tampilkan Hasil Oke Kalau kita sudah punya Variable global Hasil ini Bisa kita hilangkan Karena hasilnya di atas Dan N1 Kali N1 ini Ya kan Sebenarnya Pangkat ya Tapi sebelumnya Mari kita butikan dulu Kita gunakan yang Variable Ini nya kita Comment dulu Kita abaikan dulu Jadi untuk Pembuatan function nya Kita menggunakan Variable lokal Local variable Dimana Local variable ini Akan melakukan hasilnya Lalu Nanti disini Ada Prosedurnya sendiri Dan Di dalam package Kata-kata create Itu hanya satu Maksudnya Dalam package body Create itu hanya satu Jadi di masing-masing Prosedur atau function Ini gak perlu lagi Kata-kata create Jadi create nya Hanya di package nya Saja Setelah di dalam package Langsung disebutkan Function Pangkat Prosedur Luas lingkaran Jadi create nya itu Hanya dalam Package nya saja Function nya langsung disebutkan Kita coba ya Disini create Orifice package Specification nya Utama Is Function Pangkat Prosedur Luas lingkaran N utama Oke Kita Place Oke Package Package Created Cara melihat package nya Gimana Select Object Name From User object Where Object Type Sama dengan Package Ups User object Kita punya utama Package nya utama Oke Kita punya package Utama Selanjutnya Kita Eksekusi Yang Keduanya Ini Copy Face Pastikan Pastikan Tidak ada Kata-kata Error Pastikan Kata-katanya Created Nah Kalau yang tadi Waktu kita membuat Specification Ada kata-katanya Package Created Specification Tapi Kalau dalam Package Body Package Body Created Kalau kita Coba Lihat Lagi Select Object Nail From User Object Square Object Type Sama dengan Package Cuma Satu yang muncul Utama Saja Jadi Disini Hanya Package Specification Saja Nah Kalau kita Buat Berarti Kita harus Bisa Menghapus Tapi Menghapusnya Harus Dua Kali Untuk Menghapus Objek Gimana Menggunakan Perintah Apa Perintah Drop Drop Package Oke Sebenarnya Bisa Menggunakan Satu kali Drop Jadi Kalau kita Misalkan Akan Menghapus Kedua-duanya Drop Package Nama Packagenya Utama Maka Ini Akan Ter-drop Dua-duanya Specification Di-drop Bodinya Di-drop Tapi Coba 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 Kalau Saya Hanya Men-drop Package Bodinya Saja Saya Bisa Melakukan Drop Package Bodi Utama Jadi Package Bodinya Saya Di-drop Spesifikasinya Nggak Di-drop Apa Akibatnya Nanti Kalau kita Eksekusi Nggak Jalan Cuma Setengah Secarnya Kalau Mau kita Men-drop Package Spesifikasinya Apakah Biasa Seperti Ini Spesifikasinya Nggak Bisa Drop Package Pertama Saya Saya Lihat Turun Di Materinya Disini Ada Caranya Nggak Ini Silahkan Baca Sendiri Cara Untuk Drop 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 Nah Jadi Kalau Disebutkan Disini Kalau Drop Package Utama Ini Menghapus Package Spesifikasinya Dan Bodi Sekaligus Tapi Kalau Package Bodi Utama Menghapus Bodi Saja Jadi Kalau Spesifikasinya Nggak Bisa Dihapus Tersendiri Karena Dia Istilahnya Master Kalau Bodi Itu Detailnya Induk Anak Kita Kalau Nghapus Induk Anak Ikutan Hilang Tapi Kalau Anak Yang Dihapus Induk Masih Ada Oke Kita Ada Di Modulnya Silahkan Dibaca Nah Sekarang Kita Coba Eksekusi Package Yang Tadi Ddrop Pertamanya Kita Coba Eksekusi Ulang Cara Untuk Menjalankannya Gimana Package Package Specifikasinya Dibuat Package Bodinya Ada Dua Satu Adalah Untuk Pansion Pangkat Satu Untuk Prosedur Luas Lingkaran Cara Memanggilnya Yang Yang dipanggil Disini Adalah Yang Di Spesifikasinya Jadi Dalam Dalam Sebuah Package Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Luarnya Adalah Package Specification Jadi Package Body Ini Adalah Bagian Dalamnya Package Specification Itu Bagian Luarnya Yang Headernya Jadi Yang Berhubungan Sama Kalau Kita Memanggil Package Dari Luar Itu Yang Kita Pengen Sebenarnya Bagian Specification Package Body Ini Nunggu Nunggu Diberikan Dari Permintaan Specification Apa Jadi Kalau Kita Punya Package Specification Seperti Ini Cara Esekusi Function Dalam Package Cara Untuk Esekusi Function Ada Dua Satu Pakai Pcl Satu Pakai Select Kalau Misalkan Select Select Kalau Normalnya Kan Pangkat Select Pangkat Dalam Kurung 7 From 2 Ini Kalau Pemanggilan Normalnya Tapi Karena Function Pangkat Ini Ada Dalam Package Maka Kita Harus Menyertakan Nama Packagenya Di depan Nama Functionnya Kita Sertakan Disini Utama Titik Pangkat Jadi Di depannya Tinggal Ditambahkan Nama Packagenya Jadi Tidak Bisa Langsung Kalau Ada Sebuah Function Di Dalam Package Maka Kalau Memanggil Function Tersebut Harus Diawali Dengan Nama Packagenya Dulu Hasilnya Apa Hasilnya Ada Sebuah Nilai Pangkat 7 Tapi Kalau Kita Misalkan Tidak Menyertakan Packagenya Tidak Ketemu Jadi Kita harus Menyertakan Nama Packagenya Titik Nama Functionnya Ini untuk Pengecekan Pertama Pemanggilan Pertama Seperti itu Bisa ya Langsung Dari SQL Kalau Dari PLS Declare Ijin N Ini dari PLS Declare Kita punya Variable Nilai Number Nilai Diisi Diisi Dengan Nah Kalau ada Assignment Atau pengisian Di sini Yang berarti Yang disebutkan Berikutnya Adalah Pansan Kalau Prosedur Tidak boleh Ada Assignment Seperti ini Ini akan Error nanti Tapi Kalau Pansan Kita bisa Melakukan Assignment Nilai Terhadap Suatu Variable Variable Nilai Pertama Pangkat 7 Dan Kita bisa Tampilkan Nilai Kita coba Sekusi Cara Pemanggilan Pangsten 49 Pangkat 7 49 49 49 Jadi itu Pemanggilan Dari Dua Cara Satu Cara Menggunakan SQL Satu Menggunakan PSGL Kalau dalam PSGL Pangsten Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Operasi Dalam Operasi Assignment Bisa Ditambah Bisa Dikurang Kali Bagi Misalkan Kita Tadikan Nilainya Berapa 49 Kita Kali 10 Jadi Sebuah Pangsten Kita Kalikan Sebuah Yang Lain 490 Atau Pangsten Itu Sendiri Bisa Kita Kalikan Pangsten Lagi Utama Pangkat 7 Kali Utama Pangkat 7 Hasilnya 49 Kali 49 Berapa 240 Peduluan Komputer Kalau Seperti Ini Gimana Utama Pangkat Dari Utama Pangkat 7 Apakah Sama Nggak Dengan Tadi Pangkat 7 Ini Hasilnya 49 Jepangkatkan Lagi 49 Berapa Berapa 49 Kali 49 Sama Tadi 49 Kali 49 Sekarang 49 Kali 49 Sama Nggak Ya Apakah Anda Yakin Sudah Dicoba Dan Memang Betul Hasilnya Karena Kita Menggunakan Pangkat 2 Masih Polinomial Kita Belum Menggunakan Exponential Nanti Kali Exponential Berarti 49 Pangkat 49 Itu Lain Lagi Oke Pangkat N Nah Jadi Pangsen Itu Bisa Memanggil Pangsen Yang Lainnya Ini Terbukti Terbukti Pangsen Bisa Memanggil Pangsen Selanjutnya Bagaimana Cara Melakukan Eksekusi Prosedur Yang Ada Dalam Sebuah Package Luas Singkaran Ini Adalah Hasil 3.14 Dikali Jari Jari Kali Jari Jari Pemanggilan Prosedur Eksekusi Package Dalam Prosedur Dalam Package Karena Tadi Hanya Ada Parameter In Berarti Kita Bisa Menggunakan Execute Nama Prosedurnya Adalah Kita Lihat Disini Tadi Kan Dibilang Bahwa Kita Untuk Melihat Kamusnya Kita Lihat Package Spesifikasinya Tadi Kan Untuk Pangkat Ada Parameter Tipe Data Apa Kalau Untuk Prosedur Kita Bisa Lakukan Execute Luas Singkaran Ada Satu Nilai Disini Yang Kita Emputkan Execute Luas Singkaran Sebuah Nilai Dalam Tipe Datanya Number Misalkan Nilainya Adalah 7 Execute Luas Singkaran 7 Error Karena Harus Ada Nama Package Utama Jadi Dalam Prosedurnya Karena Induk Kedalam Utama Jadi Induk Utama Anaknya Prosedur Luas Singkaran Maka Induk Ini Harus Sebutkan Dulu Sebelum Anaknya Jadi Kita Istilahnya Induk Sama Anak 153,86 Karena Kita Menggunakan 3,14 Kalau Pakai 20 Per 7 154 Oke Pemanggilan Pertama Pemanggilan Pakai Pels G Gimana Tadi Pemanggilan Pangsan Seperti Ini Kalau Pemanggilan Prosedur Misalkan Ada Nilai Nilai Ini Untuk Menghitung Luas Singkaran Atau Kita Kasih Luas Luas Kita Tidak Bisa Mengakukan Ini Luas Titik Luas Sama Dengan Utama Titik Luas Lingkaran 7 Ini Pemanggilan Seperti ini Salah Karena Ini Adalah Pemanggilan Pangsan Tapi Kalau Pemanggilan Prosedur Langsung Aja Kenapa Langsung Aja Karena Kita Coba Luas Ini Buat Apa Perlu Enggak Pelengkap Saja Pelengkap Saja Jadi Kalaupun Kita Buang Seperti Ini Saja Begin End Utama Loasing Kalian Tengah Kita Eksekusi Jalan Kenapa Bisa Keluar Hasil Tidak Ada DBMS Output Karena DBMS Output Ada Di Dalam Sini Apa Yang Terjadi Kalau Saya Hapus DBMS Output Dan Saya Eksekusi Ulang Package Body Untuk Meng Eksekusi Ulang Package Itu Tidak Harus Dua-duanya Di Eksekusi Ulang Kalau Misalkan Kita Melakukan Perubahan Ada Dalam Package Body Maka Body Saja Tapi Kalau Kita Melakukan Perubahan Dalam Package Specification Dua-duanya Harus Kita Rubah Copy Ada Error Kita Sekus Ulang Lagi Pemanggilan Prosedur Yang Tadi Copy Base Ada Hasilnya Kenapa Ada Dbms Dimana Cara Memuncul Kaya Tanpa Merubah Package Tinggal Masukin Disini Aja Db Ms Output Disip Put Line Pournya Diakhir Error No function Oke Bukan Ya Bawa Begini Pemanggilannya Salah Saya Bentar Db Best Put Put Line Pemanggilannya Ini Masih Pemanggilan Pangsan Ternyata Bukan Pemanggilan Prosedur Gimana Cara Menampirkannya Adakah Cara Memanggilnya Ataukah Harus Menggunakan Parameter Out Ada Cepat Pemanggilannya Sebenarnya Coba kita Lihat Metari Tentang Prosedur Function Pemanggilannya Ada yang Seperti Ini Prosedur Prosedur Ada ya Sebutkan Itu Nama Dua Kita Prosedur Prosedur udah harusnya ada sih permangkilan yang kedua jadi yang jelas untuk permangkilan prosedur tidak bisa dilakukan DBMS outputnya di luar gimana dong ini apakah harus dimodifikasi lagi package bodynya kita anggap aja harus biar kita maju materinya jadi kita kembalikan ini bbms output output kita eksekusi ulang eksekusi ulang disini adalah yang package bodynya saja jadi disini langsung aja panggil sekarang seperti ini oke itu untuk eksekusi yang perubahan terjadi selanjutnya eksekusi dan perubahan terjadi dalam package body nah kalian tadi dibilang bahwa kalau terjadi perubahan dalam package specification harus merubah dua-duanya kenapa misalkan disini saya ingin melakukan penambahan parameter out di dalam prosedur and out and out tipenya adalah out modenya out tipenya number kalau saya eksekusi ini ada error ya tapi kalau saya memanggil ini nah jadi kan saya bilang acuannya adalah package specification dimana kalau kita punya sebuah luas lingkaran package utama kita punya in kita punya out outnya ini kan aturannya harus dibuat variable misalkan luas karena dia variable berarti kita harus dekarasikan luas sebagai number oke luas luas ini adalah out out ini adalah dari luas lingkaran luas lingkaran akan menghitung tadi package-nya sudah dibuat dan tidak ada error pakai specification-nya tapi kalau saya eksekusi ulang saya eksekusi pemanggilnya error dibilangin bahwa package body latar utama has error karena dia enggak sama enggak samanya di mana disini di dalam package specification ada and out tipe datanya adalah out modenya out tipe datanya number sedangkan di dalam sini dalam package body-nya hanya ada yang satu saja tidak ada and out makanya tadi kalau kita melakukan perubahan dalam package specification dua-duanya harus di eksekusi ulang spesifikasannya ya body-nya ya tapi kalau tadi sebelumnya kalau kita melakukan perubahan hanya di dalam package body-nya saja spesifikasannya enggak usah jadi seperti itu kita lihat kita lihat disini and out out number and out out number kalau disini saya bisa hilangkan ini saya bisa hilangkan hasil bisa saya hilangkan bisa saya hilangkan enggak? atau enggak saya hilangkan deh out-nya saya isikan dengan hasil ini ya hasil perhitungan ini rumus dimasukkan ke dalam hasil local variable local variable-nya saya isikan ke dalam parameter out jadi nanti yang mengeluarkan adalah out-nya boleh? 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 kata siapa boleh? kata saya kita coba tadi kan yang spesifikasannya sudah package body-nya kita coba eksekusi ulang ada error nah kalau seandainya tadi kita belum menambahkan ini dan belum menambahkan ini tapi di dalam spesifikasannya sudah kita modifikasi kita eksekusi langsung yang terjadi adalah error apa error-nya? luas singkaran salah katanya kenapa salah? karena dia tidak ada out-nya seperti pada ini jadi kita harus tambahkan out-nya coba eksekusi lagi packet body-nya oke kita coba eksekusi eksekusi yang tadinya tidak bisa sekarang eksekusi ulang keluar hasilnya apa error? apa gimana? error nggak? pertama mantan enggak 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 ada nilainya kenapa? dbms output yang disini saya hapus jadi dbms outputnya bisa saya pasang disini dbms output titik put right apa yang diputkan luas luasnya adalah parameter out-nya and out ini titik koma nah itu tadi kita lakukan dalam pembuatan tanpa menggunakan variable global kalau kita misalkan aktifkan variable global yang tadi kita sudah buat di awal hasil maka saya bisa menghilangkan ini oke sebelumnya sebelumnya seandainya ini belum diaktifkan ya tapi saya hilangkan ini dan oke itu aja ya karena dekorasi cuma tadi oh ini juga dekorasinya saya hilangkan saya eksekusi ulang ini nah spesifikasi saya eksekusi ulang berarti yang bodinya harus eksekusi lagi ada error yang bodinya saya eksekusi ulang errornya banyak hasil 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 masuk di klat kenapa ada 4 karena ada 4 juga hasilnya 1 1 2 2 3 4 tapi kalau kita aktifkan ininya copy paste ini yang tidak ini yang tidak kita apa-apain yang tadinya error sekarang karena dia sudah menggunakan variable global jadi yang kita sudah dekorasikan di atas disini yang dalam spesifikasi bisa kita pakai disini di mana-mana tidak usah tidak usah dikarasi lagi ini satu kali dikarasi dipakai di semua body tapi apakah benar hasilnya sesuai kita coba aja ini eksekusi lagi eksekusi function oke dengan penas kiel oke eksekusi prosedur error apa yang terjadi apa yang terjadi karena di dalam prosedurnya kita sudah menggunakan out dan aturannya kalau out tidak bisa langsung menggunakan eksekusi kalau ada out dalam prosedur kita tidak bisa melakukan eksekusi karena disini harus berupa variable dan variable itu harus di dekarasikan seperti inilah pemanggilan yang benar oke nah itu jadi dalam sebuah package intinya ada dua ada package specification ada package body kita mengenal ada dalam package specification itu ada bisa tercantum pangsan prosedur boleh satu boleh dua boleh banyak tapi kalau misalkan disini ada dua dimana satu pangsan prosedur dalam body harus dua juga satu pangsan satu prosedur juga dengan banyak parameter sama persis untuk pangsan pangsan prosedur prosedur di dalam package specification setelah kita melakukan dekarasi pangsan item number titik koma selesai tapi kalau dalam package body nya titik koma nya tidak ada berlanjut dengan perintah as begin end prosedur sama titik koma nya hilang jadi as begin end kata-kata create hanya dilakukan di package nya saja pangsan prosedur langsung aja sebutkan dan garis miring slash itu hanya di akhir saja di dalam sini tidak perlu ada slash tidak perlu ada slash dan kita mengenal ada namanya isilahnya variable global dan tadi disini kalau ada ini adalah variable lokal ini lokal variable ini global variable walaupun kalau dua-duanya ada ini tidak bentrok kita coba ya kita punya global variable di dalam bodinya kita ada lokal variable namanya sama-sama hasil ada error ada masalah kita coba panggil tadi yang punya lokal adalah function apakah hasilnya berubah 7 kuadernya ada masalah oke dan juga tadi kita bisa melakukan function memanggil function disini juga kita bisa melakukan pemanggilan disini di dalam package body jadi kalau misalkan dalam sebuah package body yang sama kita sudah punya function pangkat di dalam bagian yang lain dalam package body yang sama kita bisa memanfaatkan yang sudah dibuat makat m1 jadi bisa memanggil langsung karena kita membuat perubahan di dalam package body makanya di eksekusinya hanya body saja kita coba luas singkarannya sekasi ulang apakah hasilnya 1 5 sejian tidak ada berubah oke